Intro Drawing Piala AFF Futsal 2022 telah dilaksanakan oleh pihak AFF Ajang ini juga digunakan oleh AFF sebagai ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 2022 Zona ASEAN atau Asia Tenggara memiliki jatah tiket-tiket otomatis Untuk lolos keputaran final Piala Asia Futsal di Kuwait pada September 2022 Sementara itu, babak kualifikasi akan digelar pada tanggal 1 sampai 15 April 2022 Piala AFF Futsal 2022 terdiri atas 9 negara peserta yang terbagi ke dalam 3 grup Masing-masing grup terdiri atas 3 tim 3 tim juara ditambah 1 runner-up terbaik akan lolos ke babak semifinal Berikut hasil drawing Piala AFF Futsal 2022 Grup A dihuni oleh Australia yang merupakan peringkat 5 Asia Vietnam yang merupakan peringkat 6 Asia Dan Timor Leste yang merupakan peringkat 29 Asia Grup B diisi oleh Thailand yang merupakan peringkat 3 Asia Malaysia peringkat 13 Asia Dan Brunei Darussalam Ada pun grup C ditempati oleh Indonesia yang merupakan peringkat 10 Asia Myanmar 22 Asia Dan Kamboja 28 Asia Di ajang Piala AFF Futsal, Timnas Indonesia sudah satu kali mencicipi gelar juara di tahun 2010 Saat itu, Timnas sukses menghajar Malaysia dengan skor 5-0 Sementara di edisi terakhir pada tahun 2019 Timnas menempati posisi runner-up setelah dikandeskan Thailand di partai final Timnas futsal Indonesia hingga saat ini belum memiliki pelatih kepala Pasca ditinggal oleh pelatih Kensuke Takashi pada awal Desember 2021 lalu Sejumlah nama digadang-gadang bakal mengisi kekosongan Posisi pelatih Timnas diantaranya Justinus Laksana, Miguel Rodrigo, Reza Palah, dan Andi Irawan Berikut agenda Timnas futsal Indonesia di tahun 2022 Di bulan April, Timnas akan mengikuti turnamen Piala AFF Sekaligus sebagai ajang kualifikasi Piala Asia futsal 2022 Lalu di bulan Mei, Timnas akan berpartisipasi di ajang SEA Games Jika berhasil menjadi juara grup Piala AFF futsal 2022 Maka di bulan September, Timnas akan berlaga di AFC futsal Asia Jika terima kasih sudah menonton! Terima kasih.